Terjadi lagi perkampungan ilegal WNI di tengah-tengah hutan rimba Malaysia membuat komunitas hingga sampai mendirikan puluhan rumah sampah di mana-mana, kotoran di mana-mana karena rumah-rumah itu dibangun dalam keadaan yang darurat dan tidak memiliki tandas Ini sangat memprihatinkan sekali Namun, tujuan mereka di sana sebenarnya adalah bertahan hidup untuk dirinya dan keluarganya Mereka nekat melakukan itu demi mengisi perut Nah, seperti apa perkampungan itu? Mari kita lihat Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and welcome back to my youtube channel Halo guys, apa kabar anda semua di sana dan hari ini aku sangat senang sekali karena kita dapat bertemu lagi di video ini dan aku sangat berharap semoga kita semua dalam keadaan baik-baik saja bukan hanya kita, bahkan seluruh keluarga kita dan semua orang yang kita sayangi beserta orang yang ada di sekitar kita semoga semuanya juga dalam keadaan sehat dan kita diberikan kemudahan dalam rezekinya dalam kita mencari nafkah di mana pun kita berada Amin hari ini aku akan membahas kisah tentang perkampungan Ternyata ada perkampungan haram atau juga disebut perkampungan ilegal yang ada di Malaysia berita ini baru dan hal yang paling mengagetkan aku mengapa ini sampai terjadi bahwa di dalam perkampungan haram tersebut isinya orang Indonesia semua guys ini sangat-sangat membuat aku terkejut kaget sekali guys ya mengapa ini bisa terjadi namun menurut aku ya guys ya apa yang ada dalam pikiran aku bahwa mereka ke sana dan membentuk komunitas di sana itu demi berjuang untuk bertahan hidup ya demi sebuah pekerjaan yang ada di Malaysia untuk merauk sebuah penghasilan demi untuk mencukupi kebutuhan yang ada di kampung ya kalau aku firasatnya seperti itu guys ya makanya mereka nekat untuk melakukan hal itu dan membentuk sebuah komunitas atau perkampungan di sebuah tempat-tempat terpencil yang tidak diketahui oleh warga ataupun pihak kerajaan Malaysia mungkin seperti itu dan video tersebut di upload oleh Kak Wulandari terima kasih atas video-video dari Kak Wulandari karena banyak sekali mengupload tentang informasi yang sangat menarik informasi yang sangat bermanfaat bagi kita semua ya guys ya oke sebelum kita ke video ini alangkah baiknya bagi anda yang belum support channel ini silahkan kalian support juga dengan mengklik subscribe dan aktifkan notifikasi bell agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini dan jangan lupa juga ya kunjungi channel Kak Wika Ika Bulandari ya support juga channel tersebut dengan mengklik subscribe karena di sana ada banyak sekali informasi yang kalian butuhkan yang kalian inginkan terkait informasi yang ada di Malaysia ya guys ya seperti itu oke tanpa banyak bicara lagi langsung aja kita jom reaksi dalam hitungan mundur 3 2 1 like assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali saya Ika Bulandari menjumpai anda dalam segmen Breaking News kembali kita sebagai publik dihebohkan dengan temuan baru sebuah perkampungan ilegal yang dihuni oleh warga negara Indonesia pada beberapa hari yang lalu tepatnya tanggal 18 Maret 2023 dan sebanyak 61 pendatang asing tanpa izin warga negara Indonesia telah ditahan dalam serbuan ini perkampungan tersebut berada di dalam sebuah hutan dan ladang kelapa sawit yang tersembunyi dan cukup terisolasi di wilayah taman perindustrian air hitam Malaysia berita ini saya ambil dari bulletin TV3 dengan judul 61 pati warga Indonesia ditahan dalam serbuan di kampung haram operasi penguatkuasaan yang dilaksanakan oleh jabatan imigresen Malaysia itu turut disertai oleh banyak wartawan dan diketemukan bangunan sebanyak 40 buah rumah terbuat dari kayu yang didirikan di sepanjang 300 meter tebing sungai langat kecil ketika pasukan operasi sampai di perkampungan ilegal tersebut terbukti bahwa perkampungan ini sulit diakses oleh semua orang ya guys ya karena tempatnya itu di tebing-tebing tadi guys ya makanya tempat ini sulit untuk ditemukan ya sulit untuk dideteksi oleh banyak orang ya atau juga terlebih kepada petugas-petugas polis yang ada di Raja Malaysia seperti itu ya guys ya pasti ini mereka melakukan di tempat yang sangat-sangat terpencil dan di tengah-tengah hutan rimba ya guys ya baik kita play lagi aku sangat ingin mengetahui tentang kelanjutan dari cerita ini live bau busuk dan bau pesing langsung menyeruak tercium memenuhi udara di kawasan itu akibat gaya hidup mereka yang selalu membuang sampah di sembarangan tempat selain itu perkampungan ilegal ini tidak mempunyai saluran toilet atau tempat pembuangan kotoran dengan baik pembuangan mereka selama ini adalah dilakukan dengan cara sembarangan yang langsung dibuang dan dihanyutkan di dalam sungai seorang warga negara Indonesia bernama Charles berusia 37 tahun yang bekerja sebagai kuli bangunan ketika di soal siasat dia berkata dia masuk ke Malaysia menggunakan pas pelancong 3 tahun yang lalu dan menetap di perkampungan itu sejak setahun yang lalu bersama istrinya mula-mula ketika mau masuk ke perkampungan itu dia diharuskan membayar 50 ringgit pada seorang lelaki tempatan warga negara Malaysia dia mengaku terpaksa tinggal di Malaysia sebagai orang ilegal karena harus menghidupi anak-anaknya yang ada di Flores kemudian ada seorang lelaki bernama Fahrudin berasal dari Aceh ketika di soal siasat dia memberitahu bahwa dia sudah menetap di perkampungan itu sejak 2 tahun yang lalu bersama istrinya dan 2 orang anaknya yang berusia 3 tahun dan 6 tahun Fahrudin berkata dia mula-mula memasuki Malaysia untuk bekerja pada tahun 2017 yang lalu dan bekerja di proyek pembinaan dia mengaku tidak tahu siapa pemilik tanah itu karena mereka tinggal di perkampungan ilegal itu tanpa membayar uang sewa atau ada biaya apapun operasi dan penggerbakan ini dijalankan karena adanya aduan dari penduduk sekitar immigration mengetahui kehadiran para WNI di hutan itu usai mendapat informasi dari masyarakat setempat yang khawatir akan keselamatan mereka dan berdasarkan aduan tersebut lalu dilakukanlah pemantauan dengan menggunakan drone untuk mengetahui secara tepat dimana lokasi kampung ilegal itu didirikan perkampungan ilegal ini dipercayai sudah dibangun sejak 6 tahun yang lalu hal ini dapat dilihat berdasarkan struktur jalan yang sudah dibuat menjadi permanen dan beberapa fasilitas lainnya termasuk ada kedai runcit dan juga sebuah surau dan dari hasil pemeriksaan mendapati bahwa kampung ilegal ini telah mencuri daya listrik dan bekalan air yang dicuri dari perkampungan sekitar dan yang lebih mengkhawatirkan lagi bahwa mereka ini sudah membangun toilet di sepanjang sungai dimana najis dan sampah juga dibuang langsung ke dalam sungai semua yang ditahan adalah warga negara Indonesia berusia sekitar 6 bulan hingga 60 tahun yang terdiri dari 23 lelaki 20 wanita dan 18 orang anak-anak dalam operasi ini juga banyak yang berhasil melarikan diri diperkirakan ada sekitar 30 orang yang berhasil kabur dari penggerbekan ini mengapa setelah bertahun-tahun perkampungan ilegal ini tidak terdeteksi para petugas immigration mengatakan bahwa lokasi penempatan ilegal ini sangat tersorok tersembunyi di pedalaman hutan belantara ladang kelapa sawit sehingga menyukarkan untuk dapat ditemukan siasatan awal mendapati untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari di perkampungan ilegal itu warga Indonesia yang tinggal di situ menanam sejumlah komoditas bahkan mereka juga memelihara ayam untuk dikonsumsi dan pekerjaan mereka kebanyakan adalah sebagai tukang bersih-bersih di kawasan sekitarnya siasatan lanjut sedang dijalankan bagi mengenal pasti siapa ketua kampung dan pemilik tanah itu dan immigration akan minta pihak berkuasa tempatan atau PBT untuk merobohkan rumah-rumah ilegal tersebut kesemua yang ditahan ternyata tidak memiliki dokumen perjalanan yang sah dan akan disiasat mengikut seksian 6 akta immigration 1958 garis miring 63 ini benar-benar kita cukup kasihan dengan apa yang terjadi dengan saudara-saudara kita ini sampai-sampai harus membangun perkampungan ilegal di Malaysia ada apa ini ada apa padahal belum sebulan yang lalu kita dikejutkan dengan perkampungan ilegal yang ditempati oleh orang Indonesia loh kok ini ada lagi mau komentar apa lagi ya kasihan sih kasihan ya tapi peraturan tetaplah peraturan salah tetap salah ya di satu sisi kita prihatin atas apa yang terjadi untuk saudara kita yang tertangkap di sisi lain ini adalah pelajaran untuk kita agar harus mematuhi peraturan negara Malaysia ini tanpa ada alasan ini alasan itu Anda taat Anda aman Anda salah Anda akan selalu was-was takut akan penangkapan ya semoga saja segera ada solusi ya dan ada perhatian dari pemerintah Indonesia terhadap saudara-saudara kita ini sekian breaking news kali ini saya Ika Ulan dari Undur Diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sebulan yang lalu dan sebulan yang lalu ya masih hangat bahwasannya ada perkampungan ilegal yang baru saja digerebek ya bahasa Indonesia baru saja digerebek atau dijumpai di Malaysia nah sekarang baru beberapa hari lalu jumpa lagi perkampungan ilegal itu semuanya warganya itu warga Indonesia ini kenapa terjadi hal demikian dan tadi 61 warga Indonesia telah ditahan di sana karena melanggar hukum ya pastinya melanggar hukum karena tidak mengikuti prosedur yang ada jadi kalau apabila kita bekerja di suatu daerah atau sebuah negara ikutilah aturan dari negara tersebut agar kita bekerja merasa nyaman kita tinggal di sana merasa enak tenang ya guys ya dan perkampungan berada di dalam hutan yang terisolir ya kampung tadi guys ya memang betul-betul sulit orang untuk mengakses ke sana bahkan sampai-sampai pihak yang berwenang itu mendeteksi titik koordinat itu dengan menggunakan drone ya ini luar biasa susah tempatnya pastinya ya guys seperti itu ya dan di sana ditemukan 40 rumah kayu yang mana saat petugas menyerbu ke sana tercium bau aroma yang tidak sedap bau aroma busuk sampah dan kotoran jadi area itu sudah sangat tercemar sekali guys ya pembuangannya pun sembarang tempat dan dihanyutkan di sungai waduh dan menariknya lagi berita tentang pemuda yang bernama Charles yang berusia 37 tahun masuk ke Malaysia menggunakan paspor pelancong kemudian akhirnya menetap udah selama 3 tahun ya ia mengaku nekat lakukan itu karena harus memenuhi kebutuhan rumah tangga atau keluarga yang ada di Flores kasian sekali guys ya nasibnya dan pasti semua orang yang berada di sana juga bernasib yang sama aku yakin itu mereka tak akan melakukan hal itu kalau bukan karena terpaksa ini demi terpaksa demi kebutuhan keluarga di kampung ya guys ya di Indonesia bukan tidak ada kerja sebenarnya banyak sekali loongan pekerjaan yang ada di Indonesia namun persaingannya juga sangat banyak dan sangat ketat so yang kalah bersaing yang akan tersingkir dan pada akhirnya memilih jalan-jalan yang nekat seperti ini dan ini semua demi mengisi perut sampai nekat melakukan hal ini dan kondisi semakin ramai dan terbentuklah komunitas di sana jadi jika teman-teman ingin bekerja di sebuah negara maka ikutilah aturan yang ada di negara tersebut agar kita merasa nyaman merasa tenang bekerja di negara itu dan aku berharap semoga di suatu saat nanti ada banyak ketersediaan atau lapangan kerja seluas-luasnya di Indonesia hingga tidak terjadi hal-hal seperti ini lagi dan orang-orang tempatan di Indonesia dapat bekerja dengan tenang di negaranya sendiri seperti itu semoga saja itu cepat terrealisasi baiklah demikian tadi video semoga anda semua terribur pastinya aku sangat terribur sekali dengan video sejak aku reaksi aku terima kasih kepada anda yang telah menonton video ini dan terima kasih juga kepada kalian yang telah men-support bagi kalian yang belum subscribe silahkan anda subscribe terlebih dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini aku mohon menuduh diri mohon maaf tersegala kesalahan dan kekurangan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih